Selamat datang kembali di channel Rumah Tutorial Sekalang kita akan melanjutkan ke tutorial cara membuat effect press menggunakan PowerPoint Tampilannya seperti ini dengan cara yang hal sangat sederhana Tapi hasilnya yang sempurna Bagaimana caranya? Kita langsung saja pada tutorialnya Pertama-tama teman-teman silahkan buat dulu page baru atau canvas kosong Seperti ini Setelah itu silahkan hapus dulu untuk text boxnya Supaya lebih lalu wasa Sekarang caranya teman-teman kita akan membuat dulu brush dengan menggunakan font ya Kita masuk insert lalu masuk shape kita pilih text box ya Oke setelah dipilih text box silahkan digambarkan dulu Lalu tulis disini beberapa huruf yang bentuknya menyerupai garis lurus ya Yaitu L misalkan maaf maksud saya L Lalu ada I besar lalu ada garis miring ya Garis miring sekarang tinggal kita perbesar dulu Seperti ini kira-kira kita blok dulu keduanya Lalu kita pilih untuk font Edo SZ ya Oke disini sudah ada kelihatan untuk efek brushnya silahkan anda bisa memilih efek brush yang mana yang cocok untuk nanti anda olah Yang saya gunakan adalah tanda atau garis miring seperti ini Kita delete dulu setelah itu teman-teman silahkan gunakan set dengan kotak atau lingkaran dengan catatan memenuhi dari bentuk garis miring tadi ya Kita turunkan ke bawah send to back seperti itu Kita hilangkan dulu paskan aja Setelah itu seleksi keduanya seperti ini Jadi seolah-olah kita menseleksi keduanya ingin digroup Setelah itu silahkan merge shape lalu ada intersect ya Otomatis ini sudah menjadi shape dan teman-teman bisa dikelola menjadi bentuk brush Oke selanjutnya kita akan perbanyak caranya bisa dengan menekan control yang bisa dilihat Seketika menekan control ini berubah menjadi tanda plus Kita drag saja seperti ini Silahkan dibentuk bagaimana brush yang akan diciptakan untuk efeknya Untuk lebih mudahnya teman-teman bisa juga diseleksi bersamaan Lalu bisa diperbanyak seperti ini Dan tentunya pekerjaan ini akan lebih menyita memori ya bagi komputer yang speknya mungkin low atau di bawah minimum kebutuhan dalam menggunakan powerpoint Tapi disini powerpoint yang saya gunakan yaitu powerpoint 2019 ya Jadi tidak mungkin bagi sebagian komputer agak berat juga ya Oke kira-kira yang saya gunakan untuk efek brushnya cukup Seperti ini saja Silahkan gunakan control A ya Seperti ini karena ini shape Semuanya lalu pilih format dan pilih ada merge shape dan union ya Oke union dan ini sudah berubah menjadi satu kesatuan dengan efek brush Selanjutnya pilih shape fill lalu pilih picture Dan silahkan pilih dimana gambar yang anda akan masukkan Nah kebetulan disini saya mengambil dari texel.com dari sekitar foto ya Kita klik dan insert Perlu catatan bahwa ketika dimasukkan disini gambarnya menjadi distorsi Atau non proporsional ya Maka kita bisa memperbaikinya dengan cara masuk format crop Dan terakhir kita bisa pilih disini ada crop shape lalu ada aspek rasio Lalu ada fill dan pit ya kita pilih pit alias ke dalam bentuk awalnya ya Kita pilih pit ini adalah bentuk awalnya Teman-teman kita pilih kembali crop seperti ini Lalu disini ada handle bisa dilihat Silahkan ditekan tombol shift ya Sampai semuanya terisi penuh Oke seperti ini Kalau sudah teman-teman tinggal di klik saja di sembarang tempat Dan inilah hasil dari menggunakan gambar dengan efek brush dari powerpoint Silahkan teman-teman bisa dikreasikan untuk filenya Yang mau fontnya ada linknya di deskripsi Sekalian cara-cara yang secara tekstualnya Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Dari rumah tutorial Saram rumah tutorial